PENJUMLAHAN PENJUMLAHAN Sudut Hantarkos Jika terdapat nilai sec X atau secan X itu sama dengan 1 dibagi cos X Nilai cos A plus B ditambah dengan nilai cos A min B Nilainya sama dengan 2 cos A kali cos B Sedangkan nilai cos A plus B Dikurangi nilai cos A min B Nilainya sama dengan Min 2 sin A kali sin B Diketahui dalam soal Sekan A plus B Nilainya sama dengan 3 per 2 Cos A min B nilainya sama dengan setengah Sudut AB berkisar antara 0 sampai dengan 90 Jika nilai A lebih besar dari nilai B Maka Tentukan nilai tan A Kali tan B Jawab Sekan A plus B Itu nilainya sama dengan 1 per cos A plus B Sehingga Jika diketahui nilai sekannya adalah 3 per 2 1 per cos A plus B Maka diperoleh hasilnya nilai dari cos A plus B sama dengan 2 per huda Berdasarkan persamaan di atas tadi Maka kita tahu bahwa nilai 2 cos A kali cos B Nilainya sama dengan cos A plus B ditambah cos A min B Maka 2 kali cos A kali cos B sama dengan cos A nya tadi 2 per 3 dan cos B cos A min B nya adalah setengah Jadi 2 cos A kali cos B sama dengan 7 per 6 Sehingga nilai cos A sehingga nilai cos A kali cos B sama dengan 7 per 12 Sedangkan nilai dari cos A plus B min cos A min B nilainya sama dengan min 2 sin A kali sin B Kita substitusikan cos A plus B nya adalah 2 per 3 Dikurangi dengan cos A min B nya setengah Sama dengan min 2 sin A kali sin B Maka diperoleh hasilnya yaitu sama dengan 1 per 6 sama dengan min 2 sin A kali sin B Selanjutnya Maka diperoleh hasil sin A kali sin B sama dengan min 1 per 12 Maka dapat dicari nilai dari tan A kali tan B Tan A nilainya sama dengan sin A dibagi dengan cos A Sedangkan tan B nilainya sama dengan sin B dibagi dengan cos B Sin A kali sin B maka hasilnya sama dengan min 1 per 12 Sedangkan cos A kali cos B hasilnya sama dengan 7 per 12 Karena 12 sama-sama sebagai penyebut maka dapat saling mengeliminasi Diperoleh hasilnya sama dengan min 1 per 7 Jadi kesimpulannya Jadi nilai tan A kali dengan tan B sama dengan min 1 per 7 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya